Hai jumpa lagi dengan buah ini kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam silahkan simak video pembelajaran ini materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kemagnetan kemagnetan akan kita belajari di kelas 9 semester 6 magnet berdasarkan asalnya itu ada dua yaitu magnet alam dan magnet buatan magnet alam itu magnet yang ada di alam semesta kalau kalian perhatikan bentuk magnet alam biasanya tidak peraturan tetapi kalau magnet buatan itu ada dua juga yaitu magnet yang memang magnet alam kemudian dibentuk menjadi beberapa bentuk magnet seperti yang tampilan gambar ini ada juga magnet yang memang buatan dari manusia kalau kita tadi sudah belajar tentang asal dari magnet sekarang apa sih magnet itu magnet adalah benda yang dapat menarik beberapa benda lain termasuk disitu adalah besi dan baja coba kalian perhatikan contoh gambar ini ada beberapa contoh magnet yang menarik beberapa logam bahan-bahan magnetik ada tiga yaitu ferromagnetik ferromagnetik adalah bahan-bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan mudah dibuat magnet contoh adalah besi baja dan nikel kemudian ada paramagnetik paramagnetik adalah bahan yang dapat dibuat magnet tetapi tidak dapat dibuat menjadi magnet contohnya adalah mangan aluminium dan oksigen kemudian yang terakhir adalah diamagnetik diamagnetik adalah bahan-bahan yang sulit sekali dipengaruhi oleh magnet contoh adalah seng perak dan magnet ada beberapa bentuk-bentuk magnet seperti yang tampak pada gambar ada magnet batang magnet silinder magnet jarum magnet ladam dan magnet lingkaran ada beberapa cara membuat magnet buatan yang yang pertama adalah dengan cara menggosok bagaimanakah dengan cara menggosok itu kalian perhatikan gambar berikut di sini tampak ada sebatang besi kemudian ada magnet permanen besi ini dia bisa menjadi magnet buatan jika besi itu kita kita gosok dengan magnet permanen bagaimana cara menggosoknya cara menggosoknya adalah dengan digosok satu arah jadi tidak boleh bolak balik yang kedua adalah dengan cara induksi bagaimana cara membuat magnet dengan cara induksi seperti tampak pada gambar berikut ada besi atau baja kemudian ada magnet permanen besi atau baja ini kita dekatkan dengan magnet permanen nah kalau kita perhatikan di sini setelah besi itu kita dekatkan dengan magnet permanen ternyata besi ini dia bisa menarik besi-besi yang kecil yang lainnya nah kalau sudah seperti ini maka bisa digatakan bahwa besi atau baja ini dia sudah menjadi magnet yang disebut dengan magnet buatan yang ketiga adalah dengan cara elektromagnet dengan cara elektromagnet adalah jika sebatang besi ini atau baja kita lilitkan pada kabel atau kawat penghantar kemudian kawat penghantar ini kita alirkan pada kita beri aliran listrik kita beri aliran listrik ya nah setelah beberapa lama kemudian besi ini kita dekatkan pada logam atau paku disitu tampak bahwa paku itu sudah menempel nah jika ada beberapa logam yang sudah menempel maka dikatakan bahwa besi tadi sudah berubah menjadi magnet buat ternyata kalau kita perhatikan tayangan tadi magnet itu bisa menarik logam lain nah apa yang mengakibatkan logam lain itu tertarik terhadap magnet ternyata kalau kita perhatikan magnet itu ada garis gayanya nah kenapa disitu ada garis gaya magnet kalian ingat ternyata magnet itu mempunyai dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan kalian perhatikan gambar disini kalau ada magnet yang mempunyai kutub utara dan kutub utara itu kita dekatkan maka akan terjadi suatu gaya yang namanya gaya tolak menolak atau kutub selatan kita dekatkan dengan kutub selatan akan terjadi gaya tolak menolak nah tetapi kalau kutub utara itu kita dekatkan dengan kutub selatan maka akan ada suatu gaya yaitu gaya tarik menarik nah yang mengakibatkan adanya gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik itu adalah karena di dalam magnet itu ada garis gaya magnet seperti pada tampak di layar ini ada garis lengkung dari utara menuju ke selatan dari kutub utara menuju ke kutub selatan nah inilah yang dinamakan dengan garis gaya magnet sehingga dapat kita katakan garis gaya magnet adalah garis hayal pada magnet yang berasal dari kutub utara menuju ke kutub selatan untuk pembelajaran kali ini ibu cukupkan semoga pembelajaran kali ini bisa kalian fahami dan kalian mengerti untuk bab tentang pemanfaatan kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari kita pelajari di video pembelajaran berikutnya ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati